Intro Halo guys, gak usah pake lama, sedikit sinopsis aja Film ini berdasarkan kisah nyata menceritakan tentang sekelompok gangster yang sangat merisahkan para penduduk Korea kala itu di tahun 2004 tepatnya Dimana banyak sekali pembunuhan brutal yang dilakukan oleh kelompok gangster ini Dan akhirnya mengharuskan seorang polisi yang bernama Masyugdo yang harus turun tangan Beliau adalah polisi yang sangat ditakuti di kalangan gangster kala itu Ceritanya sudah dipastikan seru bingit, jadi langsung aja kita ke alur filmnya Dan ini dia The Outlaws Film diawali dengan pertengkaran kecil warga yang ada di sana Dengan beradu sebilah pisau Dimana mereka akan saling tusuk-menusuk dengan pisau yang sudah mereka genggam Namun tiba-tiba datanglah seseorang dengan perawakan yang besar dan kekar Berjalan dengan santainya di antara para warga yang berkerumun Dan langsung mencomot pisau dari mereka dan menghentikan pertikaian Diketahui beliau adalah seorang polisi yang bernama Masyugdo Yang menangani banyak kasus kejahatan dan juga sangat ditakuti oleh banyak kelompok gangster di sana Dan saat ini Sukdo sendiri sedang menangani kasus penusukan yang terjadi pada salah seorang gangster Yang disinyalir pelakunya adalah seorang gangster juga dari kelompok lain Setelah diselediki ternyata korban berasal dari kelompok geng Venom Lantas Sukdo pun menghampiri kediaman geng Venom untuk mencari tahu siapa yang telah menikam anggota mereka Namun salah satu anak buah geng Venom malah mau macam-macam dengan Masyugdo Dan akhirnya dia pun ditempeleng sampai kelenger Sukdo pun bertanya kepada pimpinan geng Venom Dan mereka mencurigai penikaman itu dilakukan oleh geng Isu Sukdo dan timnya pun langsung mencari geng Isu di tempat permainan judi Di sana mereka menemukan orang dengan ciri-ciri yang sama yang telah menikam anggota geng Venom Namun lagi-lagi Sukdo pun harus menempeleng mereka karena menghalanginya untuk menangkap anggota mereka Sukdo pun harus mengeluarkan tenaga lebih untuk menangkap si kunyuk ini Karena dia yang malah lari dari Sukdo saat ingin menangkapnya Namun bukan Masukdo namanya kalau tidak bisa menangkap kunyuk belang kayak gini Dan kita beralih kepada pemeran antagonis di film ini yang bernama Jang Chen Dan kedua anak buahnya kita sebut saja Botak 1 dan Botak 2 Saat ini mereka sedang membawa seseorang yang hendak mereka tagi hutang-hutangnya kepada Jang Chen Namun ternyata ia tidak sanggup membayar hutang-hutang itu karena bunganya yang terlalu tinggi Lantas Jang Chen pun menyiksa pria itu dengan sangat sadis karena dia yang tidak bisa membayar seluruh hutang-hutangnya Beralih di tempat lain setelah mengintrogasi anak buah Isu Masukdo pun pergi ke kediaman pimpinan geng Isu Dan ini dia pimpinannya yaitu Jang Isu Masukdo pun bertanya alasan kenapa mereka membuat masalah dengan geng Venom Tapi Jang Isu malah membantah tuduhan itu Karena tidak mau mengaku terpaksa Sukdo pun memberi pelajaran kepadanya Dengan mencengkram sarang buyung puyuh milik Jang Isu hingga nyeri-nyeri senep Kemudian Sukdo pun mempertemukan pimpinan geng Venom dan geng Isu Agar mereka saling berbaikan dan tidak bertengkar lagi Karena apabila mereka ketahuan bertengkar lagi Maka Sukdo sendiri yang akan menempeleng mereka Selesai pertemuan itu Su Yatno Kita panggil saja Yatno Pimpinan dari geng Venom ini mendapatkan sebuah telpon yang sepertinya sangat-sangat penting sekali Ternyata Yatno ditelepon karena ada salah satu anak buahnya yang terkena masalah Yaitu orang yang mempunyai hutang dengan Jang Chen tadi Dia adalah salah satu anak buah Yatno Yatno pun datang untuk mengambil kembali anak buahnya dari tangan Chen Namun naas karena memang Chen dan dua anak buahnya yang sangat brutal kepada siapapun Akhirnya Yatno pun harus tewas di tangan Jang Chen Kita beralih kepada Ma Sukdo yang saat itu sedang berada di sebuah bar atau tempat karaoke Dimana pemilik tempat ini yang bernama Huang Chun Shik Pimpinan dari geng Chun Shik Yang mengundangnya ke sana untuk sekedar membicarakan sesuatu yang tidak penting Saking tidak pentingnya pembicaraan itu Sukdo pun ingin lekas cepat pergi dari sana Karena masih ada urusan lain Namun Huang malah menyuguhkan beberapa wanita demplon kepada Sukdo Agar ia mau lebih lama berada di tempatnya Alhasil karena Sukdo adalah seorang pria yang masih normal Tentu dia akan tetap stay cool dan mengindohoi dengan wanita-wanita demplon itu Pagi-pagi sekali saat Sukdo masih tertidur di bar itu Ternyata di sana sudah ada rekan-rekan polisinya yang sedang menangani kasus pembacokan Di saat Sukdo masih tertidur pulas Ternyata pembacokan itu dilakukan oleh kelompok Jang Chen Yang telah memotong tangan salah satu anak buah Huang Karena menghentikan kelompok Chen yang hendak memperkaos para pelayan yang ada di sana Ternyata diketahui bahwa kelompok Jang Chen ini berasal dari provinsi Gyeongsang Dan memiliki aksen China Yang berarti bisa dikatakan mereka adalah orang China Sukdo pun berniat akan menangkap Jang Chen dengan tangannya sendiri Dan memperingatkan Huang untuk tidak ikut campur pekerjaan polisi Walaupun korbannya sendiri adalah anak buahnya Sukdo pun mencari berbagai informasi yang dibutuhkan Dari bukti-bukti CCTV untuk melihat wajah-wajah kelompok Chen Sampai Sukdo pun bertanya kepada Jang Isu Pimpinan geng Isu Karena kabarnya kelompok Jang Chen berasal dari daerah kekuasaannya Kemudian Sukdo pun juga bertanya kepada intel-intelnya yang ada di luar Tentu mereka tahu sedikit tentang Chen Bahkan kabar yang belum Sukdo tahu adalah Pimpinan geng Venom Siatno tadi Yang sudah tewas dibunuh oleh Jang Chen Dan gengnya pun diambil alih oleh kelompok Chen Dan di saat itu juga Sukdo mendapatkan informasi yang langsung mengarahkan dirinya Ketempat kejadian perkara Dimana disana ditemukan beberapa potongan tubuh dari Yarno Yang sudah dimutilasi oleh kelompok Chen waktu lalu Sukdo pun mencari semua bagian-bagian tubuh Yarno Yang telah disebar oleh kelompok Chen Agar mereka bisa memeriksanya dengan seksama Di tempat lain Ternyata kelompok Chen mendatangi geng Isu Dan memporak-porandakan salah satu tempat judi milik Jang Isu Ternyata Chen ingin mengambil alih tempat permainan judi itu menjadi miliknya Karena Jang Isu tidak ingin gegabah dan mati konyol di tangan mereka Jang Isu pun memberikan tempat judi itu kepada Jang Chen secara cuma-cuma Kelompok Jang Isu pun terus melanjutkan aksinya untuk mengambil alih seluruh tempat-tempat usaha Yang bisa dirampas secara paksa Tidak peduli itu milik gangster atau milik warga lokal Singkat cerita Tidak disengaja Di sebuah warung makan nasi padang Saat Sukdo sedang makan malam di sana bersama teman-temannya Ternyata kelompok Jang Chen juga berada di sana tepat di sebelahnya Sukdo pun memerintahkan seluruh timnya untuk mengawasi mereka Dan kalau bisa langsung menangkap Jang Chen saat itu juga Namun ternyata Chen mengetahui kalau Sukdo dan teman-temannya sedang mengawasi dirinya Hingga akhirnya salah satu anak buah Sukdo pun harus mengalami luka yang cukup serius Karena disiram air panas oleh Jang Chen saat sedang mengawasinya Beralih ke tempat lain Di saat anak buah Chen kita sebut saja Brengos yang sedang berkelahi dengan istrinya Karena istrinya malah mau melayani napsu birahi dari Jang Chen di tempat kerjanya Di saat dirinya tidak ada Kala itu datanglah anak buah Huang Jun Sik yang mencarinya sampai ke rumah Karena Huang yang tidak terima Chen telah memotong tangan anak buahnya saat di bar miliknya tempoh hari Namun karena si Brengos ini tidak tahu menahu di mana posisi Chen sekarang berada Dikarenakan ia yang hanya ikut-ikutan saja Karena tidak ingin tewas seperti pimpinan sebelumnya Yaitu Yatno yang dimutilasi oleh Chen tempoh hari Maka ia pun terpaksa menjadi anak buahnya Namun si Brengos pun berjanji kepada Huang bahwa dia sendiri yang akan membunuh Jang Chen Karena tidak terima Chen yang telah mencicipi serabi lempit milik istrinya itu Sementara itu di tempat lain Ternyata Jang Isu menyuruh anak buahnya untuk membuat onar Di tempat judi yang telah direbut oleh Jang Chen Ternyata itu adalah siasat Jang Isu untuk memancing anak buah Chen Agar ia bisa menangkapnya Begitu si botak satu dan botak dua sudah terpojok Dan terkepung oleh kelompok Jang Isu Mereka pun mengeroyoknya habis-habisan Namun tiba-tiba Ternyata Suk Do juga mengetahui rencana Jang Isu Untuk menangkap anak buah Chen Kemudian ia pun mengambil alih buruan Jang Isu Dan berhasil menangkap si botak satu Dengan perkelahian yang cukup sengit Sementara si botak dua yang berhasil kabur memberitahukan Bahwasannya si botak satu telah tertangkap oleh Suk Do Karena ulah dari geng Isu Dan Suk Do pun mendesak si botak satu untuk memberitahukan Dimana bosnya Chen berada Apabila ia ingin hukumannya lebih ringan Namun kesetiaan botak satu kepada bosnya Tidak membuatnya goyah sedikit pun Malah ia berusaha memotong lidahnya sendiri Dengan menggigitnya agar ia tidak bisa bicara lagi Karena tertangkapnya si botak satu Chen pun lantas murka dan langsung menghampiri Jang Isu Di tempat hajatan Di sana kelompok Chen mengobrak ngabik acara yang sedang berlangsung Dan berhasil menikam Jang Isu Sementara Suk Do dan rekan sejawatnya Kala itu dipanggil oleh pimpinan mereka Atau kepala kepolisian Untuk segera menghadap Ternyata mereka dipanggil karena ada yang mengambil alih Kasus kerusuhan gangster yang disebabkan oleh kelompok Chen Dimana pimpinan mereka sudah tidak percaya lagi dengan Suk Do Dan timnya mampu menangani kasus ini Kasus ini pun akan diambil alih oleh unit pembunuhan kepolisian lain Namun karena Suk Do tidak rela Jika kasus ini diambil oleh unit lain Dia pun memberikan alasan bahwasannya Para gangster itu sudah benar-benar akan tertangkap Dan jumlah mereka yang sangat banyak Dimana apabila para gangster ini tertangkap oleh tim Suk Do Tentu pimpinan Suk Do pun akan mendapatkan Kenaikan pangkat dan promosi yang sangat tinggi Tawaran Suk Do itu pun diterima oleh pimpinan mereka Suk Do dan timnya pun bisa melanjutkan perburuan Di tempat lain Saat Chen sedang berada di sebuah resto Berbisnis bersama seseorang pengusaha Yang menyewanya untuk membersihkan kelompok gangster Yang mengganggu usaha dan propertinya Tiba-tiba mereka pun diserang oleh kelompok Huang Yang masih mencari Chen Karena tindakannya memotong tangan anak buahnya Di bar tempoh hari Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka Hingga si botak dua pun terkena tusukan Dari kelompok Huang Dan Chen pun melarikan diri dari sana Di saat Chen sudah kalang kabut Dan ketar-ketir dikejar kelompok Huang Si brengos pun mencoba memanfaatkan situasi dan kondisi Dan menusuk Chen dengan belatinya Namun sayang Malah si brengos sendiri yang harus tewas di tangan Chen Karena Subdo dan timnya Yang selalu ditekan oleh pimpinan mereka Untuk segera menangkap kelompok Chen Subdo pun berniat menangkap semua kelompok Chen Secara bersamaan Hanya dalam satu hari saja Maka dari itu Subdo pun meminta bantuan para warga Yang ada di sana Yang selalu terkena tindas oleh kelompok Chen Agar mereka mau bekerja sama Untuk bisa meringkus kelompok Zhang Chen Supaya hidup mereka kembali normal Dan tidak was-was setiap hari Walaupun awalnya mereka tidak mau membantu tim Subdo Karena tidak percaya dengan polisi Tapi berkat bujukan dari seorang anak kecil Yang meyakinkan mereka bahwa Subdo adalah polisi yang baik Yang akan memberikan mereka keamanan Kenyamanan bagi warga di sana Dan akhirnya semua warga pun Mau membantu tim Subdo Semua warga pun menjadi mata-mata untuk Subdo Mereka semua memfoto dan memberikan informasi Yang sekiranya berguna untuk tim Subdo Hingga lengkaplah sudah informasi yang dimiliki oleh tim Subdo Untuk bisa segera meringkus semua kelompok Zhang Chen Dalam waktu satu hari Singkat cerita Keesokan harinya ternyata si botak satu akan dipindahkan ke negara asalnya Cina Dan perwira Cina yang akan melanjutkan hukuman mati Bagi si botak satu di negaranya Karena Subdo masih membutuhkan si botak satu untuk memberitahukan persembunyian Chen Lantas ia pun memberi tawaran agar dia mau memberitahu lokasi Zhang Chen Dengan imbalan ia akan tetap di Korea dan tidak akan dihukum mati Namun si botak satu ini tetap kekeh dia tidak akan membuka mulutnya Di dalam mobil saat hendak mengantarkan si botak satu Para perwira Cina ini membawanya ke bandara Ternyata para perwira Cina ini adalah polisi yang rusak Karena mereka malah sempat-sempatnya membawa narkoba Dan hanya membicarakan masalah susahnya menemukan distributor narkoba di Korea Mendengar percakapan para perwira itu Lantas si botak satu pun memberikan tawaran Untuk mencari distributor bagi mereka di Korea Dengan syarat mau melepaskannya Karena dua perwira ini adalah polisi yang rusak Dan Oknum tentu mereka pun membebaskan si botak satu Agar ia menjadi perantara bagi mereka di Korea Namun ternyata tidak diduga Dua perwira Cina tadi adalah anggota dari tim Suk Do Yang menyamar menjadi perwira Cina Untuk bisa menjebak si botak satu Agar bisa mengarahkan mereka kepada Jiang Chen Dan bisa meringkusnya dengan segera Sekembalinya si botak satu ke tempat persembunyian Chen Ia pun memberitahukan alasannya kenapa ia dilepaskan Namun Chen tentu tidak akan percaya begitu saja dengan cerita si botak satu Seketika Chen hendak membacok si botak satu Ia pun memberikan contoh narkoba yang didapatkan dari dua perwira polisi gadungan tadi Dan setelah mencicipi bahwa itu adalah narkoba asli Chen pun akhirnya percaya dengan si botak satu Singkat cerita jebakan Suk Do pun termakan oleh kelompok Jiang Chen Mereka pun menghampiri dua polisi gadungan itu Untuk membahas kerja sama mereka di tempat yang sudah Suk Do rencanakan Tanpa rasa curiga sama sekali Si botak satu ini pun percaya kepada dua perwira gadungan itu Tanpa pikir panjang Tim Suk Do pun langsung meringkus seluruh kelompok Jiang Chen saat itu juga Namun sayang ternyata Chen sendiri tidak ikut ke tempat pertemuan itu Ia ternyata malah pergi ke bar milik geng Huang Chun Shik Ternyata Chen memburu Huang karena Huang telah mengeroyoknya tempoh hari di sebuah resto bersama kliennya Terjadilah perkelahian berdarah antara geng Huang dan kelompok Jiang Chen yang cukup brutal Dimana Huang pun melarikan diri dari kejaran Chen yang ingin menghabisinya saat itu juga Sejar kejaran yang melelahkan pun berakhir ketika Chen berhasil menikam Huang di tempat umum dan disaksikan banyak warga Namun nyawa Huang masih terselamatkan karena disana ada polisi dan juga salah satu anggota Suk Do yang berhasil menghentikan Chen untuk menghabisi Huang Zhang Chen yang kabur pun berhasil dibuntuti oleh anggota Suk Do dan langsung memberitahukan posisi mereka kepada Suk Do Suk Do pun memberi peringatan kepada anggotanya untuk tidak bertindak kegabah sendirian Hingga akhirnya Suk Do berhasil menghentikan Zhang Chen yang hendak kabur dari tempat itu Suk Do yang disibukan dengan si Botak 2 pun tak menyadari kalau Chen malah berhasil kabur dari tempat itu setelah menghajar anggotanya Chen yang sudah ngap-ngapan pun lantas singgah di warung makan salah seorang warga Sambil menelpon salah satu kliennya untuk meminta tiket segera agar dia bisa kabur ke China malam ini juga Tidak sengaja ia malah melihat foto-foto hasil intayan para warga sekitar yang bekerja sama dengan Suk Do tempoh hari Karena Chen yang sudah sangat murka lantas ia pun menghabisi pemilik toko dan juga anak kecil yang sudah hendak menghubungi Suk Do saat itu Suk Do yang sudah berada di warung itu pun sangat terkejut dengan keadaan si kakek dan anak kecil itu Dan di keadaan kritisnya anak itu pun masih sempat memberitahukan bahwa Chen yang akan pergi ke China malam ini juga Dari pembicaraannya di telpon tadi Lantas Suk Do langsung bergegas menuju bandara agar tidak kehilangan Zhang Chen Sementara Chen kala itu yang sudah sampai di bandara dan merasa bahwa dirinya sudah aman dari kejaran Suk Do Ternyata Suk Do juga sudah berada di sana dan sudah tidak sabar untuk menangkapnya Perkelahian yang sengit pun terjadi di antara mereka Namun Zhang Chen bukanlah apa-apa bagi Suk Do tanpa pisaunya Karena Suk Do adalah seorang petarung yang sangat handal Dan akhirnya tim Suk Do pun berhasil menangkap seluruh anggota Zhang Chen yang berjumlah 30 orang Setelah ditangkapnya kelompok Zhang Chen kehidupan warga di sana pun jadi lebih aman berkat kerja keras Suk Do Sementara Suk Do masih melanjutkan perannya sebagai polisi yang sangat ditakuti kalangan gangster di Korea Dan film pun tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!